klik atau pindah slide ya dan ini bisa kita ganti atau kita hapus terlebih dahulu ya cukup satu slide kemudian untuk menambahkannya boleh-boleh kita tebalkan kemudian kan ya untuk transisinya kita non-kan kemudian yang slide yang kedua ini baru kita kita ubah bentuknya misalnya seperti ini bagaimana cara membuat sebuah audio ataupun suara musik bisa kita disipkan ke dalam Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam sejahtera berjumpa kembali dengan saya Mbak Ucret Kakong channel yang senantiasa berbagi tindak dan memberi manfaat itu pahala sahabat mbak semuanya pada kesempatan kali ini Mbak Ucret akan berbagi tutorial bagaimana caranya menyisipkan audio ataupun suara pada presentasi powerpoint kita gimana pada materi sebelumnya kita sudah belajar menyisipkan bagaimana caranya menyisipkan video yang ada pada presentasi kita contoh daripada bentuk audio yang bisa kita sisipkan adalah seperti ini ya pada saat kita slide disakukan kemudian kita klik secara otomatis ini akan muncul suaranya bagaimana cara membuat sebuah audio ataupun suara musik bisa kita disipkan ke dalam presentasi PowerPoint kita namun sebelum Mbak Ucret berbagi tutorialnya silahkan buat sahabat yang belum subscribe jangan lupa subscribe nya mumpung masih gratis dan nyalakan tanda loncengnya untuk senantiasa mendapatkan video-video terupdate dari Mbak Ucret baik dalam dunia digital maupun dalam dunia pendidikan dan jika video ini bermanfaat silahkan bagikan ke sahabat-sahabat yang membutuhkan serta jangan lupa tinggalkan komentarnya untuk memberikan saran ataupun masukkan video apa saja yang perlu Mbak Ucret buat lagi kita mulai saja kita buka terlebih dahulu PowerPointnya ya di sini saya menggunakan PowerPoint Office 2010 ya kita sisipkan terlebih dahulu bentuk tiranya atau boleh kita tambahkan terlebih dahulu slide baru ya di sini dan ini bisa kita ganti atau kita hapus terlebih dahulu ya cukup satu slide kemudian untuk menambahkannya selesai nya boleh dengan klik new slide pilih titel set nah ini nah untuk selesai yang pertama ini bisa kita delete ya kemudian kita bisa format background tambahkan background belakangnya ya pilih dari file material ini sudah pernah saya berikan kemudian kita klik tiranya ya kemudian untuk slide yang keduanya bisa kita tambahkan background lagi atau kita langsung ambil backgroundnya dari desain sini ya kita cari backgroundnya terlebih dahulu ya misalnya saya buat yang ini ya Oke kemudian kita buat judulnya terlebih terlebih dahulu di sini misalnya terlebih dahulu di sini misalnya materi BIMTEK seperti ini boleh kita tebalkan kemudian fontnya juga kita berubah kemudian fontnya juga kita berubah nih kita kesekan lagi ya seperti ini di sini di sini kita coba misalnya kita akan menambahkan di sini penguatan penguatan peningkatan petualitas itu até pendidikan mutu guru kita kecilkan lagi fontnya kita rubah warnanya kemudian disini bisa kita tambahkan satu selain satu huruf lagi Oh maaf seperti ini dalam membuat media pembelajaran dengan power point seperti ini kemudian di bawahnya bisa kita tambahkan by Dhalawi ya seperti ini ya bisa kita tebalkan lagi rufnya kita besarkan kemudian warnanya boleh kita ganti seperti ini contoh ini hanya contoh saja ya ya kemudian nah bagaimana cara kita merubah ataupun membuat Nah setelah selesai bagaimana caranya kita menyisipkan audio ataupun suara yang kita inginkan caranya cukup mudah kita klik terlebih dahulu menu insert kemudian pilihannya adalah audio nah dari audio kita pilih audio from file nah jika dari clipart ini sudah ada ini bawaan daripada Microsoft ada dua ya ada suara telepon kemudian ada suara tepuk tangan nah kita pilih dari file klik file-nya ya kemudian kita cari audionya gimana posisinya misalnya saya akan ngambil dari sini ya Nah saya coba akan ngambil yang ini klik insert tunggu sampai selesai ya sudah masuk ya audionya disini sudah ada nah kemudian selanjutnya ya slide yang ini kita nonkan ya untuk transisinya kita nonkan kemudian yang slide yang kedua kita ini baru kita berubah bentuknya misalnya seperti ini Oh atau boleh menggunakan yang lain kemudian jika kita menggunakan Microsoft Office 2013 ke atas ini bisa berbentuk dirai membuka atau terbuka ya coba kalau yang ini Oh ini model box ya kita yang beli yang ini aja model pintu ya seperti ini ya kemudian kita coba mulai dari atas dari slide pertama kita coba begitu kita klik ya terbuka namun suaranya belum muncul nah disini harus kita play ini harus kita play bagaimana caranya agar pada saat kita klik pindah slide itu secara otomatis suara itu terdengar ya caranya cukup mudah kita klik dulu di audionya kemudian pilihannya adalah playback nah disini pada saat di playback kita rubah ya seperti ini ya klik ya klik otomatis kemudian kita hidekan bisa agar tersembunyi ya kita coba pada saat kita klik atau pindah slide ya dan disini tidak ada ya soundnya karena sudah tersembunyi padahal agak suaranya nah itulah cara bagaimana kita membuat menyisipkan yang namanya audio dalam presentasi powerpoint kita kurang lebihnya saya mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati Terima kasih.